Dan oke, jumpa lagi dengan saya, yaitu si tukang service ya. Bagaimana kabar sobat semuanya? Semoga selalu sehat ya, dimanapun berada. Jadi di video kali ini saya akan sharing lagi, yaitu tentang cara mengatasi laptop ataupun komputer, error free fare, automatic free fare, blue screen diagnosing your vision seperti ini ya. Jadi ketika laptop baru dihidupkan itu muncul tulisan free fare, automatic free fare. Nanti dia akan muncul tulisan diagnosing your vision seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Dan tak lama dia akan muncul tampilan layar biru. Jika di laptop atau komputer teman-teman tidak muncul tampilan layar biru, bisa jadi kerusakannya itu bukan kerusakan software, melainkan kerusakan SSD ataupun harddisk-nya. Nah, tampilan biru itu seperti ini. Jadi ada keterangan, automatic free fare your vision did not start car click. Dan untuk tutorial ini teman-teman bisa terapkan di laptop ataupun komputer, baik itu Windows 10 ataupun Windows 11 ya. Bisa untuk semua laptop, tapi khususnya untuk laptop Asus. Nah, jika sudah tampil tampilan layar biru seperti ini, silakan langsung saja klik advanced option ya. Kayak gitu. Selanjutnya silakan klik tune off your PC agar laptopnya shoot down atau mati terlebih dahulu. Nanti dalam posisi mati seperti ini, kita akan memasuki settingan BIOS ya teman-teman ya. Error automatic free fare ini bisa juga karena kesalahan setting pada BIOS-nya teman-teman. Namun banyak ya penyebabnya bukan karena BIOS aja. Jadi untuk teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini, cara setting BIOS namun tetap masih saja error automatic free fare, teman-teman bisa mencoba cara lain ya. Cara lainnya itu teman-teman bisa cek video link yang sudah saya siapkan di deskripsi video ini teman-teman ya. Karena penyebabnya banyak, cara menyelesaikannya pun juga berbeda-beda teman-teman kayak gitu. Oke, cara untuk masuk BIOS-nya itu seperti ini, akan saya tuliskan seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk laptop Asus menggunakan tombol F2, Lenovo F2 atau FN F2, laptop Acer menggunakan F2, HP menggunakan F10, PC komputer menggunakan tombol Delete, dan laptop merek lain-lain menggunakan tombol F2. Untuk cara mempraktikannya, dalam posisi laptop mati ya, silakan tekan tombol power untuk menghidupkannya, langsung tekan-tekan tombol BIOS masing-masing ya, tombol BIOS laptop masing-masing, berhubung ini laptop Asus, jadi saya tekan-tekan tombol F2 seperti ini, tekan-tekan sampai muncul BIOS seperti ini teman-teman ya. Dan untuk laptop Asus harus tekan tombol F7 terlebih dahulu, agar tampilannya seperti ini teman-teman ya. Mungkin untuk tampilan BIOS dari semua merek laptop itu berbeda-beda, namun intinya sama saja teman-teman, yaitu kita berfokus ke settingan menu booting ya. Jadi kita akan setting pada urutan bootingnya. Biasanya terjadi otomatik repair itu kesalahan booting, aturan harus bootingnya ke SSD, malah laptopnya bootingnya ke harddisk. Jadi muncul error otomatik repair seperti itu teman-teman. Jadi di sini teman-teman, cara settingnya itu menggunakan keyboard ya, tombol keyboard arah kiri kanan atas bawah, untuk memilihnya enter, untuk kembali menggunakan ESC skip ya. Oke langsung saja kita setting, arahkan dulu ke menu boot ya, lalu kita arahkan juga ke bagian boot option 1, atau booting nomor urutan 1, kita enter, dan kita pilih SSD ya. SSD itu Windows Boot Manager, dan ada tulisan sesuai merek SSD-nya. Kayak gitu kita atur ke sesuai merek SSD-nya. Selanjutnya untuk bagian prioritasnya, kita enter juga. Usahakan di bagian boot option 1-nya ini, kita atur ke merek SSD. Merek SSD itu masing-masing, tergantung teman-teman pakai SSD merek apa ya, tinggal disesuaikan saja. Ketika sudah di setting ya, bagian boot option 1, atau bagian hard disk prioritas, silakan teman-teman simpan settingannya, menggunakan tombol F10, lalu tinggal di enter saja. Maka laptop atau komputernya, akan restart otomatis, dan silakan tunggu. Jika emang penyebabnya adalah kesalahan setting BIOS, maka error otomatis repair ini akan terselesaikan, dan laptop ataupun komputer akan normal kembali. Tinggal ditunggu saja ya. Nah, kita percepat saja proses bootingnya ya, agar tidak menguras waktu juga. Nah ini, ciri-cirinya, tanda-tandanya, sudah bisa masuk desktop teman-teman ya. Kalau tadi kan munculnya automatic repair, kalau sekarang sudah muncul, akun loginnya teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, untuk cara ini, cara ini aman, tidak menghapus data, ataupun tidak menghapus aplikasi ya. Berhubung ini, laptopnya belum ada aplikasinya, jadi masih kosong. Dan untuk teman-teman yang sudah coba cara ini, dan masih Google, jangan lupa, silakan teman-teman menggunakan cara lain. Cara lainnya itu sudah saya siapkan videonya, sudah saya taruh di deskripsi video ini. Silakan cek di deskripsi video teman-teman ya. Dan oke ya teman-teman, mungkin info atau tutorialnya cukup sampai di sini saja. Terima kasih sudah hadir, sudah mampir ya. Jangan lupa klik like, atau klik subscribe channelnya ya, agar channelnya bisa lebih berkembang teman-teman. Oke teman-teman, semoga laptopnya sehat kembali. Untuk teman-teman juga, semoga selalu sehat dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!